Silakan akses e-learning, sikas buleleng. Login menggunakan akun e-learning yang dimiliki. Apabila belum memiliki akun SPADA, akan tampil form registrasi SPADA. Isikan first name dan last name. Email tidak usah dirubah. Tetap isikan sebagai mahasiswa, masukkan NIMP dan program studi, kemudian klik daftar ke SPADA Indonesia. Buat password untuk akun SPADA, jangan sampai lupa password yang akan dibuat. Akun SPADA berhasil dibuat. Silakan lengkapi data dengan menerubah foto dan menuliskan nama kelurahan di menu Tulis Kelurahan, kemudian klik Simpan. Untuk mengakses website SPADA Indonesia, silakan klik SPADA, Kemdikbud, Go! Adi! Jika informasi ini membantu, jangan lupa like dan subscribe.